Ya diduga habitatnya telah rusak puluhan gajah liar di Sumatera Riau, merusak perkebunan milik warga. Petugas BKSDR Riau berhasil menggiring belasan ekor gajah ke kawasan hutan, sementara kelompok lainnya masih dari berada dalam perkebunan. Petugas BKSDR Riau bersama Balai Taman Nasional Teso Nilo berhasil menggiring belasan ekor gajah liar ke dalam hutan Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Sebelumnya, satu dari dua kelompok gajah liar yang berjumlah 13 ekor ini dihalau petugas dari perkebunan milik warga di Desa Gunung Mulia, Kejabatan Gunung Sahlan, Kabupaten Kampar. Sementara satu kelompok lainnya yang berjumlah 8 ekor masih berada di perkebunan warga. Hingga saat ini petugas BKSDR Riau masih berupaya menghalau kawanan gajah menjauh dari perkebunan warga. Keberadaan gajah liar di perkebunan warga dikarenakan habitatnya semakin sempit karena telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Pihak BKSDR Riau pun meminta masyarakat agar dapat berbagi ruang dengan satu liar guna menghindari konflik yang bisa menimbulkan korupan jiwa. Kedepan mengharapkan karena kondisinya memang itu habitannya kami daripada BKSDR Riau menghimbau ya menghimbau bagaimana kita bisa hidup berdampingan antara manusia dengan satwa gajah ini sama-sama berbagi ruang. Yang utama yang terpenting adalah menghindari tidak adanya korban, korban jiwa baik manusia maupun satwa gajah ini. Taman Nasional Tesonilo sendiri merupakan salah satu kawasan perlindungan gajah Sumatera. Saat ini terdapat 80 hingga 90 ekor gajah di kawasan hutan seluas 81.793 hektare tersebut. Dari Pekan Baru, Riau Muhammad Yusuf Aindius melaporkan.